Assalamualaikum, selamat datang di rumah emu. Hari ini kita akan belajar bikin inner tas rajut. Oke, disini aku sudah siapkan bahannya. Disini untuk kainnya aku pakai jenis kain SPDI. Teman-teman juga bisa pakai jenis kain lainnya untuk bikin inner. Kemudian disini untuk pelapisnya aku pakai viselin. Kemudian aku disiapkan juga ada benang jahit. Kemudian kepala resleting aku pakai 2 dan juga resleting metran. Disini aku sudah siapkan ukuran untuk kain, viselin, dan juga resletingnya. Inner ini aku pakai untuk ukuran tas rajut 17,5 x 26,5 x 8 cm. Untuk kain viselinnya, bagian yang berkilap seperti ini, ini adalah lemnya. Ini kita tampilkan ke kain, kemudian kita setrika dengan uap panas hingga menempel erat dengan kainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk sakura resleting. Ini memang innernya, sorry, untuk pelapisnya aku pakai separuh saja. Nah, untuk ukuran pelapis untuk sakura resletingnya, sudah teman-teman lihat disini ukurannya. Oke, berikutnya kita pasang sakura resleting ke badan utama yang tanpa pelapis ini ya. Kita pasang, kita paskan dengan bagian tengah badan. Kemudian kita turunkan dari atas ini adalah 4 cm, kita turun ke bawah 4 cm. Kemudian kita akan jahit, sesuai dengan yang aku tunjukkan disini. Kita jahit keliling seperti ini. Oke, setelah selesai dijahit, kemudian kita lipat seperti ini. Nah, untuk garis tengahnya, disini kita akan kunting. Jadi kita kunting garis tengahnya, seperti ini. Kemudian kita buka. Dan lanjutkan lagi potongnya. Kita lanjutkan lagi memotong garis tengahnya ini hingga ke bagian seketika. yang di ujung sebelah sana. Nah, disini. Kemudian kita kunting miring, seperti ini. Yang sebelah sana juga sama. Kita kunting hingga ke titik segitiga tadi. Dan kunting miring, seperti ini. Berikutnya, tinggal kita balik sakunya ke dalam badan utama. Nah, seperti ini. Kita rapikan juga. Sebenarnya seperti yang telah dirapikan. Nah, disini aku sudah siapkan resletingnya. Kita pasang dulu kepalanya. Kita masukkan ke dalam gerigi resleting. Kemudian kita tolong sedikit. Dan letakkan di bagian tengah resleting, seperti ini. Nah, berikutnya. Kita akan pasang resleting ke dalam lubang saku ini. Kita paskan ke bagian tengahnya. Kemudian kita akan jahit keliling hingga menempel. Selain seperti yang telah dijahit. Dan berikutnya, untuk bagian belakangnya. Nah, ini sakunya ini. Ini kita lipat, seperti ini. Kemudian kita jahit dengan jarak 1,5 cm masing-masing. Seperti ini setelah dijahit. Ini sudah tertutup rapat. Kedua sisinya. Dan juga untuk bagian atasnya juga sama. Sudah tertutup rapat ya. Sekarang berikutnya, kita akan pasang saku satunya lagi. Nah, untuk saku ini, ini kita lipat kainnya. Seperti ini. Kemudian kita jahit dengan jarak jahit 1,5 cm. Dan diserahkan 8 cm untuk kita bikin lubang. Seperti ini hasilnya. Nah, berikutnya melalui lubang ini. Kita balik kainnya keluar. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita jahit tindas atasnya. Dan juga bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasukan. Atau kita pasangkan ke badan utama. Kita paskan dengan bagian tengah badan utama. Nah, dan dari atas ini kita turunkan 4 cm. Kemudian kita jahit bagian tengah sini. Nah, setelah selesai jahit. Berikutnya, kita akan mencupit sedikit bagian saku ini. Kemudian kita paskan dengan garis jahitan tengah disini. Ya, seperti ini. Sematkan jarum pentul. Biar lebih mudah. Nah, bagian saku ini juga sama. Kita jepit sedikit. Kemudian paskan dengan jahitan tengah. Sematkan jarum pentul. Kemudian kita sambil rapikan. Seperti ini. Nah, berikutnya. Tinggal kita jahit. Jadi kita jahit dari ujung sebelah sini. Hingga ke ujung berikutnya disini. Nah, ini hasilnya setelah dijahit. Nah, berikutnya. Kita akan pasang badan utama hatunya lagi. Ini yang ada lapisannya. Seperti ini. Kita posisikan begini. Kemudian disini kita akan menjahit keduanya. Dengan jarak jahitan setengah cm. Kemudian sisakan lubang atas ini. Kurang lebihnya 8 cm. Untuk kita balik ke lainnya keluar. Jadi kita jahit dari titik ini. Jahit lurus geling hingga titik berikutnya disini. Nah, setelah selesai. Ini kita balik kainnya keluar. Seperti ini. Nah, bagian ini. Ini kita tutup dengan kita jahit lurus. Berikutnya kita ukur dari atas hingga ke bawah. Disuaikan dengan tinggi tasnya. Itu 17,5 cm. Kemudian kita jahit lurus bagian titik ini hingga ke bawah sini. Nah, ini hasilnya. Ini sudah aku jahit lurus dan aku jahit hilang juga. Ini adalah bagian alas tasnya. Itu 8 cm. Nah, berikutnya kita lipat seperti ini. Kain flooringnya. Kemudian kita jahit kedua sisinya ini. Dengan jarak jahitan setengah cm. Kemudian berikutnya. Untuk bagian sudut bawahnya ini. Kita tepuk seperti ini. Untuk segitiga. Kemudian kita ukur sesuai dengan lebar alasnya. Lebar alas tasnya ada 8 cm. Kita ukur ke bawah seperti ini. Kemudian kita jahit lurus. Sesuai ukuran lebar alasnya. Ini untuk resletingnya aku sudah siapkan untuk bagian utama. Bagian ujung sebelah sini aku jahit tangan. Biar kepala yang tidak muka lepas. Ini kita buka seperti ini. Resletingnya. Kemudian berikutnya. Kita akan pasangkan ke bagian utamanya. Kemudian kita paskan bagian tengah resleting. Dengan bagian tengah sudut inner. Kita sematkan jarum pentul. Kemudian kita urutkan atau kita rapikan resleting ke kain inner. Seperti ini dengan jarum pentul. Nah berikutnya tinggal dijahit keliling seperti ini. Kini seakhirnya sudah aku jahit keliling. Ini penampakan innernya setelah jadi. Nah bagian ujung sebelah sini sudah aku jahit tangan juga. Biar tidak lepas kepalanya. Dan pegang dalamnya seperti ini setelah jadi. Oke tutorialnya sudah selesai. Terima kasih teman-teman videoku. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukungannya ya. Dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Bertemu lagi jalan kesempatan. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum.